Hai, aku Joe dan selamat datang kembali di NOS ID. Luar angkasa, ya merupakan tempat yang sangat tidak bersahabat bagi manusia. Selain karena kehampaannya, luar angkasa juga memiliki suhu yang sangat ekstrim. Penuh dengan radiasi dan terdapat banyak meteor mikroskopik yang siap menabrak benda apapun yang ada di orbit. Dengan kondisi seperti itu, pernahkah kalian berpikir? Gimana sih cara astronot tetap beraktivitas di luar pesawat antariksa? Ingin lebih tahu? Simak video berikut ini. Aktivitas astronot di luar pesawat antariksa seperti memperbaiki satelit, membangun stasiun luar angkasa, atau melakukan penelitian dalam kondisi hampa udara disebut juga sebagai Extra Vehicular Activity atau EVA. Rahasia perlindungan astronot selama melakukan EVA terletak pada baju yang mereka gunakan. Bagian baju pertama yang menempel langsung pada bagian tubuh astronot adalah Liquid Cooling and Ventilation Garment. Lapisan ini merupakan pakaian dalam yang dirancang khusus untuk memaksimalkan sirkulasi udara di sekitar tubuh astronot, sehingga keringat mereka tidak menumpuk di satu bagian saja. Selain itu, pakaian dalam ini dilengkapi juga dengan selang-selang yang berisi dengan cairan pendingin, yang berguna untuk menjaga agar suhu tubuh astronot tetap berada dalam keadaan normal. Selain itu, baju astronot juga dilengkapi pula dengan popok khusus yang disebut sebagai Maximum Absorption Garment. Fungsinya sama saja kayak popok bayi, cuma daya serapnya tentu jelas lebih besar. Popok ini dibutuhkan karena durasi EVA bisa mencapai 6 jam. Dan tentunya astronot akan kerepotan kalau harus masuk kembali ke dalam stasiun luar angkasa dan melepas satu persatu baju luar angkasanya hanya untuk pergi ke toilet. Nggak lucu banget kan? Setelah astronot menggunakan pakaian dalam, kemudian astronot akan memakai penutup kepala khusus yang dilengkapi dengan alat komunikasi. Nah, ini cuma bagian dasar lho. Astronot masih harus melapisnya dengan bagian luar dari pakaian luar angkasa. Untuk bagian luar yang dipasang pertama kali adalah lower torso. Bagian ini terdiri dari sepatu, celana, dan penutup bagian pinggang yang semuanya menjadi satu kesatuan. Setelah masuk ke dalam lower torso, kemudian astronot akan memasang bagian upper torso dan arm assembly. Sesuai namanya, bagian ini berfungsi untuk menutup bagian dada dan kedua tangan astronot. Nah, di dalam upper torso juga tersedia tempat minum yang disambungkan dengan sedotan yang lumayan panjang. Jadi, kalau astronot kehausan, mereka tinggal minum dari tempat minum ini. Sayangnya, kalau mereka kelaparan selama EVA, mereka nggak akan bisa makan, karena memang nggak ada makanan atau minsan yang bisa dimasukkan ke dalam baju luar angkasa. Sementara itu, di belakang upper torso terdapat bagian terpenting dari baju luar angkasa, yaitu PLSS atau Primary Life Support System. Nah, di dalam PLSS ini terdapat baterai dan komputer yang digunakan untuk mengontrol kinerja baju luar angkasa, radio komunikasi, sistem sirkulasi oksigen, dan filter karbon dioksida. Sedangkan di bawah PLSS terdapat modul pendorong yang mirip dengan jet tag mini untuk membantu astronot bergerak di luar angkasa. Bagian terakhir yang dipasang adalah helm. Di bagian luar helm biasanya dipasang lampu dan sistem kamera yang bisa digunakan untuk merekam aktivitas EVA. Helm ini juga dilengkapi dengan visor khusus yang dilapisi dengan emas, yang berfungsi untuk mengurangi intensitas cahaya dari matahari. Nah, seluruh bagian baju luar angkasa sendiri dilindungi oleh lapisan komposit yang sangat kuat. Bagian kaku seperti helm dan upper torso dibuat dari bahan dasar fiberglass dan serat karbon. Sementara bagian fleksibel seperti tangan dan kaki dibuat dari 14 lapisan khusus yang mirip dengan lapisan rompi anti peluru. Semua lapisan ini berfungsi untuk menjaga suhu dan tekanan udara di dalam baju luar angkasa, melindungi astronot dari radiasi, serta menahan hantaman mikrometeorit yang ada di luar angkasa. Sekarang udah tau kan kalau baju astronot itu sebenarnya cukup rumit dan punya banyak fungsi. Menurut kalian apalagi sih inovasi yang perlu ditambahkan ke dalam baju astronot? Apakah perlu ditambahkan koneksi internet supaya astronot gak bosen? Tulis jawabannya di kolom komentar. Aku Joe, terima kasih sudah menonton episode kali ini dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!